Halo Sobat Tribuners, jumpa lagi bersama saya Triaulandari dalam program Tribun Jambi Live On. Hari ini kita akan melaporkan langsung dari kota Jambi terkait dengan proses evaluasi pemberian vaksinasi COVID-19 yang sudah berjalan di tahap 1 dan akan dilanjutkan dengan proses vaksinasi tahap 2. Dan saat ini kita sudah tersambung langsung dengan Rara, wartawan Tribun Jambi yang akan melaporkan langsung dari lapangan. Baik, selamat sore Rara. Bisa didengarkan suara saya dari studio Tribun Jambi dengan jelas? Iya, Tria dan juga pemirsa di studio, saya dapat mendengarkan suara Tria dengan jelas dari lapangan di studio. Baik Rara, bisa dijelaskan bagaimana hasil dari evaluasi terkait pemberian vaksinasi COVID-19 tahap 1 ini, Rara? Pemirsa di rumah dan juga Tria di studio, dapat diketahui proses vaksinasi tahap 1 itu bisa dijelang berjalan dengan baik. Ya begitu yang disampaikan Bapak Wali Kota Jambi, Syarif Asya dan juga Ibu Ida Yuliyati sebagai kepala dinas kesehatan Kota Jambi. Nah, pemirsa dan juga Tria, proses vaksinasi tahap 1 ini sampai dengan hari ini sudah berjalan hingga 80% begitu. Baik itu tahap 1, termin 1 maksud saya, maupun juga termin 2 seperti itu, kurang lebih 80% hingga hari ini. Dan kemudian vaksinasi pada tahap 1 ini yang tadinya dipelentukkan untuk tenaga kesehatan, sampai dengan hari ini tersisa sebanyak kurang lebih 600 vaksin begitu, yang nantinya tetap akan diberikan pada tenaga kesehatan yang belum divaksinasi. Belum divaksinasinya para tenaga kesehatan ini banyak faktornya yang begitu teriak, mulai dari mereka ada yang program hamil, seperti itu, ada yang komorbit ya, tidak hanya di kaum produktif saja, di usia produktif saja, mereka yang usia 40-an atau 50-an itu memiliki penyakit-penyakit penyerta atau komorbit itu, itu yang menyebabkan mereka ditunda terlebih dahulu, seperti itu vaksinasinya. Makanya masih ada tenaga kesehatan yang belum divaksinasi. Dan juga ketika proses vaksinasi, biasanya mereka kadang ada yang mengalami tensi yang di atas rata-rata, seperti itu, dan vaksinasi itu ditunda terlebih dahulu untuk selanjutnya dites kembali, hari itu juga atau beberapa hari setelahnya baru divaksinasi. Itu yang membuat proses vaksinasi masih tertunda atau masih ada vaksin yang belum dipakai, seperti itu. Baik, Rara. Dengan adanya evaluasi pemberian vaksin di tahap 1, apakah ada perbedaan untuk tahap selanjutnya, Rara? Oh ya, pemirsa dan juga triadi studio perlu diketahui tentu ada perbedaan antara pemberian vaksin di tahap 1 dan juga di tahap 2. Kemarin pada tahap 1, pemberian vaksin diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, seperti tenaga medis, seperti dokter, perawat, bidan, dan juga lain sebagainya, begitu. Dan di tahap 2 ini, vaksin akan diperuntukkan bagi pelayanan publik, seperti itu. Dan proses vaksinasi di tahap 2 ini berbeda juga dengan tahap 1 pada setiap botolnya. Nah, di tahap 1 kemarin, vaksin diberikan satu botol per orangnya, dan di tahap 2 ini vaksin diberikan satu botolnya atau satu vialnya itu diberikan kepada 10 penerima vaksin, gitu. Disuntikan kepada 10 penerima vaksin, seperti itu, Tria. Baik, lalu sudah sejak kapan vaksin tahap 2 ini tiba, Rara? Oke, Tria dan juga pemirsa, vaksin pada tahap 2 ini sudah datang dari Jumat kemarin, dan nanti vaksin ini akan diberikan kepada para penerima, begitu pada pertengahan Maret 2021 ini, begitu Tria dan juga pemirsa di studio. Dan para penerima ini nantinya termasuk kita, para wartawan atau jurnalis, terkhusus di pemerintah kota Jambi ini yang meliput lingkupan pemerintah kota Jambi akan menerima vaksin pada Sabtu besok, yaitu tanggal 6, pada tanggal 6 Maret 2021, begitu Tria. Baik, terima kasih Rara yang telah melaporkan langsung dari lapangan. Demikian Tribun Jambi Live On hari ini. Saksikan berita terhangat kita hanya di tribunjambi.com. Terima kasih.